What's up and Ola Ekomando Viewers! Welcome back to The Story of Naya and Kiza Jadi balik lagi sama aku, Naya Cewek pemerintah di skamika Kiza, the cutest girl in all of the galaxy Oke! Oke! Jadi, kita lagi ada di mana nih? Kita sekarang lagi ada di Cafe Genza Atau nggak bisa dipanggil juga Interbell Di mana tuh? Jalanan Jalanan apa nih? Jalanan ada di Inten 2, nomor 66, Jakarta Limur Buat kalian yang suka nongkrong-nongkrong, ngopi, segala macem Bisa langsung aja datang kesini Di sini juga ada billiards Ada billiards semua Kayaknya harus tau gabut gitu kan Mau senaya gitu di lomba Dan mau nongki-nongki cantik sama temen kalian Buat kalian yang laki-laki nonton Anak Jakarta Limur bisa kesini Betul Nah, jadi kita hari ini mau ngapain, Naya? Jadi, hari ini kita mau nyebutin 15 kata yang sering disebutin di Drakor Iya Jadi, sebutin 3 Drakor yang lo pernah nonton Aku baru nonton Drakor itu 3 doang Extraordinary You My Ideas Gangnam Beauty Sama yang, itu apa? Yang The Marine The World of The Marine Iya, aku paling The World of Iya, itu Iya Nah, kalau aku tuh kayak Hampir semua Drakor tuh aku udah nonton Saking gabutnya ga, hidup aku tuh emang ga ada kerjaannya Tapi, rekomendasi Drakor aku untuk sekarang tuh Goblin Itu gila, legendaris banget, parah Nonton nih dia bentar lagi kita Goblin Terus, Extraordinary juga bagus banget sih itu Gila bikin baper banget Kayaknya orang-orang udah pernah nonton nih kalau itu Iya Sama Sama yang terbaru guys Extra-curricular Yang mainin namanya Kim Dong Hee Waktu itu lu kasih tau ke gua apa? Iya Extra-curricular Jadi itu kayak, bukan kayak Drakor biasa gitu Itu kayak ini cuma ada 10 episode dan itu kayak Thriller bunuh-bunuhan gitu guys Keren banget ya pokoknya Actingnya di Kim Dong Hee tuh keren banget Kalau yang romance Mungkin ada yang super romance Uh, 18 18 Itu yang main Kim Dong Hee juga Karena aku pernah ketemu Kim Dong Hee di Korea You know Jadi dia kayak Itu doang Nggak, 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 nggak Bukan itu Dia tuh salah satu-sahat favorit aku guys Tapi kayak Dia tuh di 18 18nya tuh kayak buffer gitu Kayak tentang High School's Love Story gitu Iya Jadi gitu guys Dari Rekomendasi Dari Rekomendasi Dari Rekomendasi Dari Rekomendasi Dari Rekomendasi Hah? Kayak extraordinar yang itu ga sih Sepataran ya Hampir sama ya Sepataran Apa sih ya Iya, iya, pokoknya sama lah ya Ya, hampir sama Similar Jangan lupa ditonton Oke, jadi ini kita udah ada Udah ada listnya Listnya Pertama siapa? Lu deh Gua dulu Yang pertama ada Apa artinya? Upa itu kayak panggilan untuk laki-laki yang lebih tua daripada kita Tapi yang ngomong tuh perempuan biasanya guys Kayak kita misalnya manggil Kak Ryo Romadon Kita manggil biasanya Ryo Apa? Ryo Apa? Itu biasanya kayak bisa dipakai Untuk kayak konteks adik kakak Atau engga kalo lagi You know, acara Jimin Apa? Gitu kan? Iya bisa juga Jimin Apa? Cici banget Cici banget Next Next Kedua adalah Onni Onni itu Panggilan apa sih? Jadi untuk kayak perempuan ke perempuan Jadi misalnya kalo aku kayak Naya kan Naya Kan Naya lebih tua daripada aku setahun Jadi itu aku manggil dia bisa kayak Naya Onni Onni Tapi misalnya kalo aku laki Bisa jadi kata ketiga guys Nuna Misalnya kalo aku asli lakinya guys Misalnya adiknya Dia punya adik cowok Manggil dia Manggil aku Nuna Next Kata keempat guys Ada Hyung 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 Jadi misalnya kalo aku ini kan lebih muda daripada kakak Rio Misalnya kalo aku laki ya Manggil kakak Rio itu Jadi laki ke laki Iya Laki muda ke laki tua Iya Maksudnya bukan bapak-bapak ya Masih remaja Maksudnya Hyung Hyung Misalnya kakak aku Eh misalnya aku cowok Manggil Rio Rio Hyung Bisa aja Hyung Gitu Iya Next Lanjutnya Azuma Azuma itu kayak panggilan untuk Ibu-ibu yang lebih kuat Ini kan kalo kayak Walaupun Kayak bisa deh kalo belum punya anak Juga bisa panggil Azuma Umur 35an mungkin Iya Biasanya kan Gak juga sih Gak juga sih Nah temen eh temennya pasangannya Azuma itu adalah Azushi Azushi Kayak Om Kayak Omnya Omnya Indonesia Itu kayak Azushi Azushi yang kita tahu sekarang itu Gungyu Gungyu terus siapa lagi Idongo Asyraga Azushi Siapa lagi Banyak lah guys Banyak Banyak Iya Tapi Azushi Banyak Omnya Indonesia Saat Betul Next Sajang Nim Sajang Nim Sajang Nim itu adalah Boss Atau gak CEO Jadi misalnya kalo Kan banyak banget ya Karena kita kerja di Kedokteran Kan ada atasan Ada bawahan Nah kalo misalnya Bawahannya itu Manggil Bossnya Manggil bossnya Itu bisa Sajang Nim Dia kan banyak Kalo di Drakkor itu banyak banget Kaya adegan Yang manggil Pekerja Misalnya kayak Itu tempat makan ayam Jadi tempat makan ayam itu kan pasti ada bossnya kan Nah jadi pekerja itu manggil bossnya Sajang Nim Dan itu namanya pekerja namanya Aiba Aiba Sai Apa lagi nih Next ada Arasso 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 itu artinya Arasso itu artinya Arasso itu artinya Ya ngerti kok Kayak gitu Dwe Arasso Cinca Arasso Ya kayak gitu istilahnya ya Arasso itu artinya Mengerti guys Ngerti 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 kayak Gua marahin lu Terus lu Arasso Kayak Arasso yang cutek gitu gimana Gimana Peragain Peragain Cepet Arasso Is Ya intinya Arasso itu Gue ngerti Iya Dimengertikan Next word apa nih Miane 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 Eh Lanjutin gak apa-apa Gak jadi Ya udah Miane itu artinya Gimana Peragain Peragain gimana Miane Miane Nah Kata lainnya Miane itu Jadi bahasa Maaf itu ada Yang ku tahu ya ada dua Guys Apa Ada Miane Sama ada Cuesong Cuesong Hamida Kalau jadi mau bikin formal itu kayak Pakai Hamida guys Jadi Miane Cuesong Hamida Formal itu yang Misalnya kita ke orang yang Lebih tua Lebih tua Atau yang kayak kita Belum kenal Ya gitu Kalau misalnya Miane itu kayak Aku ke Keisha Miane 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 Bisa Miane aja juga Miane Ya itu informal sih Miane Miane itu informal Kalau Cuesong Hamida itu Informal Informal Harus ke orang yang lebih tua Atau kita gak kenal Biasanya kayak di tempat umum gitu kan Mau minta maaf Abis ngebodi orang Iya Cuesong minta Tuh Lagi nih Next Demau 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 itu artinya Hati aku Jadi misalnya kayak You know Demau Soge Sojang Apa tuh Itu Masa gak inget sih produs Kalau dia kasih tau Demau Soge Sojang Artinya itu kayak Itu salah satu slogan Kayak cash freeze nya Pak Jihoon Dari Dari grup apa? Gak tau Gue gak ngikutin produs 101 guys Dari grup 101 Jadi ada tuh membernya namanya Pak Jihoon yang sering banget pake Cash freeze Tau lah pasti Soge Sojang Nemami artinya hati aku Dan Soge itu di dalam Dan contohnya artinya Simpen Gitu guys Jadi artinya Cintanya begitu Jadi artinya nemami itu Hati aku Next Artinya Bentar Bentar Misalnya Misalnya Cemkeman itu ada juga Guys yang lebih formal Namanya Cem siman Cem simannya Cem simannya Itu yang lebih formal guys Lebih formal Lebih Kalau Cem keman itu Informal Jadi misalnya kayak gue ke lo Cem keman Oke Kalau Cem simannya itu buat Semannya buat kakak yang ada di sini Misalnya kayak Cem simannya Tes Itu yang seperti Sebab Namanya buat Sama kayak tadi lah Oh Sekali lagi kan Ya udah Masjimak dano ke tontonan moya? jadikan yang tadi juga jugule itu jugule itu dipake untuk konteks kayak oh gila ya? lo mau mati ya? saking nyebelinnya itu kayak lo mau gua bunuh ya? biasanya jugule itu ada micoso iya kayak gitu micoso itu gak cok ribut beneran ya? gak cok ribut jadi kayak biasanya itu kayak yang antagonis banget sih kayak yang pengen pengen apa sih? pengen ngebunuh orang gak ngebunuh orang juga sih jadi kayak bener-bener pengen luarin unek-unek yang ada di dalam sini kayak udah pengen beratung gitu jadi itu kayak misalkan kawan ayah tuh yang saking bobroknya itu lo ngomong deh apa? gue ngomong apa? susu susu nah itu artinya apa? kasih tau i will kill you aku bakal bunuh kamu lo mau mati gue bunuh lo gitu guys jadi ini udah berapa kakak sih? 12 12 12 12 jadi sekarang itu 12 bahasa korea berapa? gak tau berapa? berapa? ha? apa sih? ya 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 itu aduh what the hell? di koreksi aja di koreksi aja ke papa ya oke guys jadi sekian dari kita hari ini pokoknya pokoknya nanti untuk next video kita bakal bikin konten-konten yang sama mungkin kayak gini tentang bahasa korea bahasa korea atau kalian ada masukan buat kita? silahkan komen di bawah dan rekomendasi untuk video kita di The Future yes kalo nun kalian suka Emida dengan video kita iya bisa langsung aja bisa langsung aja mau coba ngomong? bisa coba 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 dulu apa Emida apa Emida jangan lupa jangan lupa subscribe iya like like iya komen Emida bingung sumpah komen komen juseo kalo misalnya kalian gak suka iya misalnya naga seo naga seo naga seo kalo misalnya kalian gak suka sama video kita bisa langsung terus kalian langsung aja apa sih namanya skip aja skip skip iya oke gak usah ditonton oke guys jadi jangan lupa untuk mengkomen iya dan jangan komen juga jangan lupa nge-like imnida sama subscribe iya nih bisa dilanjutin iya apa lagi ya araso semua semuanya udah lu ngucapin buat kalian buat kalian araso yang gak suka yeo sama video kita apa bisa langsung aja keluar minta naga seo naga seo naga 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 oke oke yowes guys oke jadi sekian dari kita untuk hari ini untuk ownernya nih yeo deh annyeong bye-bye 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 bye-bye